Intro Sekarang akan kita bahas soal nomor 35 Titik-titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 1 adalah Untuk menentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 1 Maka kita akan menentukan turunan pertama sama dengan 0 Turunan pertama dari x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 1 adalah 3x kuadrat Kemudian turunan dari negatif 3x kuadrat adalah 6x dan turunan dari 1 0 F aksen x sama dengan 0 maka kita buat 0 pada ruas kanan Selanjutnya kita faktorkan 3x kali x kemudian negatif 6x dibagi 3x adalah negatif 2 sama dengan 0 Maka kita proleh x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 2 Nilai fx pada x sama dengan 0 adalah 0 pangkat 3 minus 3 kali 0 kuadrat plus 1 sama dengan 1 Maka titik stasioner yang pertama adalah 0,1 Selanjutnya nilai fx pada x sama dengan 2 F2 sama dengan 2 pangkat 3 minus 3 kali 2 pangkat 2 plus 1 2 pangkat 3 adalah 8 kemudian 2 pangkat 2 4 kali negatif 3 menjadi negatif 12 plus 1 8 kurangi 12 adalah negatif 4 tambah 1 negatif 3 Maka titik stasioner yang kedua adalah 2, negatif 3 Demikian pembahasan soal nomor 35 Terima kasih telah menonton!